Kalah dari Arema FC, pelatih Persela sebut karena pemain kurang fokus Gol sematawayang pada Laga Pekan 22 Liga 1 2021 ini dicetak oleh pemain pengganti, Ritwan Tawenila menit 90 Pelatih Persela, Jafri Sastra menyebut, timnya menelan kekalahan di Laga ini karena kurang fokus sepanjang Laga, karena gol lawan tercipta di akhir Laga Kami sudah berusaha dan kami punya strategi khusus untuk bisa meraih poin, ungkap Jafri Sastra usai Laga Sebetulnya kami punya keyakinan, tapi lagi-lagi kami kehilangan fokus, buat salah sendiri di menit-menit akhir, tidak bisa mandelai permainan, tambahnya Padahal pelatih asal Padang itu menyebut, berbagai antisipasi sudah disiapkan timnya menartap Laga ini Termasuk latihan tidak mengulangi kesalahan Laga-Laga sebelumnya yang di 4 Laga selalu hilang konsentrasi sehingga kebobolan menit-menit akhir Sebetulnya di latihan sudah kami beri, tapi itulah sepak bola, dramanya memang seperti itu sepertinya Tapi yang kami sesalkan karena ini terulang-ulang, pungkas Jafri Sastra Saya tidak bisa berkomentar banyak karena hasil kecewa karena kecolongan menit akhir, ucap Gian Zola Sementara mengenai sulitnya Persela mencetak gol di Laga ini karena faktor kurang baik dari sisi penyelesaian akhir Sebenarnya kami sejak babak pertama ada peluang, cuman ya finishing, kami tidak bisa memaksimalkan peluang sedikit pun Ini pelajaran berharga buat saya pribadi sebagai pemain untuk improve di Laga selanjutnya, pungkas Gian Zola Dengan hasil ini, maka 13 laga sudah Persela puasa kemenangan Gagal meriah poin menjadikan Persela tetap berada di zona degradasi dengan bekal 17 Rituan Tawainela, si pembawa keberuntungan Arema FC berhasil menang tipis 1-0 dari Persela Lamongan dalam matchday 22 BRI Liga 1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Selasa tanggal 1 Februari tahun 2022 Padahal banyak yang memprediksi Arema bisa menang lebih mudah, karena posisi Persela saat ini ada di zona degradasi, sementara Arema bersaing di papan atas Namun kenyataan di lapangan dua tim seperti punya kekuatan berimbang, Arema harus menunggul sampai menit 90 untuk membuat gol kemenangannya Rituan Tawainela jadi pembawa keberuntungan untuk Arema di laga ini, pemain gesit ini layak dijadikan man of the match, karena dia baru masuk menit 85 menggantikan Dendy Santoso Begitu dapat peluang di dalam kotak penalti, Rituan yang ada di sudut sempit coba melepaskan syuting Keeper Persela, Dwi Kuswanto seperti tidak mengira hal itu dilakukan Rituan Karena ada Carlos Fortes yang sudah menunggu di depan gawang, tapi bola justru meluncur melewati kepala Dwi Kuswanto dan membuat Arema unggul 1-0 Usai pertandingan, Rituan bersyukur dengan gol yang dicetaknya, meskipun dia tak sampai 10 menit berada di lapangan, namun bisa berkontribusi besar dengan memberikan gol kemenangan Alhamdulillah, pertandingan tadi luar biasa bagi saya dan tim, masuk menit akhir dan cetak gol untuk kemenangan tim, mungkin malam ini saya sebagai super supni Arema, kata Rituan Saat masuk di menit 85, Arema memang mulai melancarkan serangan, kebetulan lini pertahanan Persela juga terbuka lantaran mereka juga ingin menyerang demi meraih 3 poin Jika dilihat dari proses golnya, Rituan cerdik mencari ruang dan mengandalkan kecepatannya, umpan terobosan Rizky Dwi juga memanjakannya Saya persembahkan gol ini untuk istri, Alhamdulillah sedang hamil anak pertama, terangnya Gol yang dicetak Rituan jadi yang pertama di musim ini, dia memang bukan pemain yang produktif, karena posisinya sebagai winger, namun justru gol pertama yang lahir dari kakinya terasa spesial musim ini Karena Arema bisa meraih kemenangan, memperpanjang rekor 19 laga beruntun tanpa kekalahan dan bertahan di puncak klasemen Wajar jika Rituan Sumringa usai pertandingan, begitu juga dengan pelatih Arema, Eduardo Almeida Dia berterima kasih kepada Rituan karena keberuntungan yang dibawanya semalam Selamat untuk Rituan, dia jadi pemecah kebuntuan di laga ini, karena hanya ada satu gol di laga ini, tentu itu jadi gol favorit saya, kata Almeida lalu tertawa Terima kasih telah menonton!